Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Shifa Kolbisa Lima dan aku sekai. Saya biasa dipanggil Shifa dan aku sekai. Oh sama ya maaf maaf. Saya kelas 4 ICPS di Nurul Faiza. Usia saya 9 tahun. Hari ini saya akan mendongeng dengan judul asal-usul kota Surabaya. Aku boleh ikut dengarkan? Kam? Boleh. Yuk langsung siap-siap dengarkan. Bentar aku duduk mana? Duduk sini ya. Oke. Dahulu di lautan yang luas hiduplah dua ekor hewan yang sering berkelahi. Mereka adalah si hiu yang bernama Suro dan si buaya yang bernama Boyo. Mereka berkelahi karena berebut mangsa. Dan karena mereka berdua sama-sama kuat, pangkas, cerdik, ganas, dan rakus. Maka perkelahian mereka belum pernah ada yang menang ataupun kalah. Suro berkata. Aku bosan terus menerus berkelahi denganmu Boyo. Apakah kamu tidak bosan Boyo? Ya ampun. Ya Suro, aku juga bosan. Bagaimana ya caranya supaya kita tidak berkelahi lagi? Suro terdiam dan tampak berpikir tentang apa yang harus mereka lakukan. Nah, aku tahu. Aduh, apa Suro? Jadi ikut kaget ini. Eh, maaf, maaf. Ini aku ingin sampaikan tentang perkelahian kita. Wah, hebat sekali kamu Suro. Diam sebentar saja sudah temukan ide. Begini, kita sering berkelahi karena apa? Berebut apa memang kita? Berebut mangsa ya? Betul? Jawab Boyo tidak yakin. Betul. Nah, bagaimana kalau kita bagi dua saja daerah kekuasaan kita? Aku sepenuhnya di wilayah air. Dan harus mencari makan di dalam air. Dan aku berkuasa di wilayah darat ya. Siap. Baik, kita sepakat ya. Lalu mereka kembali ke wilayah masing-masing sambil bertekad untuk memenuhi kesepakatan itu. Dan saling menghormati wilayah kekuasaan masing-masing. Hingga suatu hari Suro kehabisan mangsanya di laut. Dan dia sangat lapar. Sehingga, hmmm, makanan di sungai terlihat masih banyak. Sungai juga berair. Berarti sungai juga wilayah kekuasaanku. Aku lapar. Langsung saja Suro mengejar ikan sampai ke sungai. Dan... Hai Suro, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu cari mangsa sampai ke sungai? Bukankah kamu tahu? Olah sungai ada di wilayah daratan. Dan artinya masuk dalam wilayah kekuasaanku. Wuhu, siapa bilang wilayahku hanya laut. Bukankah aku bilang wilayah kekuasaanku adalah wilayah air dan sungai air. Boyo makin marah ketika tahu Suro sudah mengakalinya. Sedang Suro tidak ada yang salah dengan apa yang dia lakukan barusan mencari mangsa di sungai. Maka terjadilah perkelahian besar lagi di antara mereka. Karena tidak ada yang mau mengalah. Maka pertempuran sengit antara ikan Hiu Suro dan Boyo yang bernama Boyo terjadi lagi. Pertarungan kali ini sangat semakin seru dan dasar. Mereka terus bertarung tanpa istirahat sama sekali. Boyo mendapatkan gigitan Suro di ekor sebelah kanan. Jadi ekornya terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara Suro juga tergigit ekornya. Lalu Suro kalah. Suro kembali ke lautan. Boyo puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan Hiu Suro dan Boyo yang bernama Boyo ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya. Yaitu ikan Hiu Suro dan Boyo yang bernama Boyo. Begitu ceritanya Sekai. Oh gitu ya. Memang kamu sudah paham? Enggak sih aku cuma lihat kamera doang. Tapi aku tahu yang bagian depannya. Oke. Memang kamu pernah lihat patung Surabaya? Pernah. Di mana? Di mana ya? Aku lupa nih. Nggak. Kapan-kapan kita lihat patung Surabaya ya. Sama kita keliling Surabaya. Asik. Oke. Aku mau lihat wayangnya dulu dong. Sebelum pamit. Oke. Ini namanya si buaya yang bernama Boyo. Dan ini ikan Hiu yang bernama Suro. Oke pamit dulu. Yaudah kita pamit dulu ya teman-teman. Aku Syifa dan ini Sekai. Pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.